Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu RRV Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya. Nah disini akan saya bahas itu bagaimana sih cara menghilangkan garis titik-titik atau garis putus-putus yang ada di lembar kerja Microsoft Word teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, saya buka dulu Microsoft Word. Nah disini tuh di lembar kerja saya ada garis-garis seperti ini teman-teman ya. Saya klik, saya delete pun nggak bisa. Jadi caranya sangat simpel sekali. Teman-teman langkah pertama buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya atau file-nya. Kemudian setelah itu teman-teman pilih sebelah kiri atas ada pilihan file. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini ada more. Pilih more, selanjutnya klik lagi option. Oke, nanti akan muncul menu seperti ini teman-teman. Disini teman-teman langsung pilih saja ini ya, advent. Nah kemudian teman-teman scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, cari show dokumen konten ini teman-teman. Selanjutnya di bagian ini kan ada show text bondaris. Teman-teman tinggal dihilangkan centangnya seperti ini. Apabila sudah teman-teman, coba klik saja OK. Dan sudah hilang teman-teman. Oke, mungkin sekarang dulu trik dari saya bagaimana cara menghilangkan garis-garis putus-putus atau titik-titik di lembar kerja Word ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.